PEMBEBASAN PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM dari Komando Daerah Pertahanan 3 Ndugama Dragma, Egyanus Kogoya menepis tudingan menerima suap dalam pembebasan pilot susi air. Egy Anus mengatakan bahwa pembebasan pilot Susi Air, yaitu Philip Mark Mehertens, dilakukan milisi TPNPB atas dasar nilai dan prinsip kemanusiaan. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egy Anus dalam rekaman video, melansir dari Tempo.co, tanggal 24 September 2024. Masih dalam rekaman video berdurasi 5 menit 18 detik tersebut, Egy Anus mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot memalui misi kemanusiaan, ujar dia. Juru bicara TPNPB, Sebi Sambom, mengatakan keberadaan Edison sebetulnya tidak berpengaruh signifikan dalam operasi pembebasan Philip yang merupakan pilot maskapai penerbangan Susi Air. Sebab TPNPB telah memiliki niat dan rencana untuk membebaskan pilot berpaspor Selandia baru tersebut pada September ini, kami sudah umumkan proposal dan Egy Anus juga sepakat. Sehingga hanya tinggal bebaskan sandera pilot saja, kata Sebi melalui pesan suara singkat. Markas pusat TPNPB juga menuding adanya praktik suap yang dilakukan TNI Polri melalui Edison Guijangge dalam pembebasan ini. Sebi menyebut, Egy Anus Kogoya melakukan pengkhianatan terhadap markas pusat dengan mempercepatan pembebasan pilot tanpa melakukan koordinasi. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.